Sebagai seorang muslim, kita wajib mengyakini bahwa akan adanya kehidupan lain setelah berakhirnya kehidupan dunia yaitu apakah masuk surga atau masuk neraka Tahukah sahabat, bahwa ada yang bisa masuk surga selain dari gulungan manusia? Pada video ini, kita akan mengulas singkat 10 hewan yang masuk surga dan anjing salah satunya Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini agar semakin sering mendakwakan kisah islami Bagi yang sudah subscribe, semoga mendapatkan limpahan pahala dari syiar islam kepada khalayak muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku rahimahkumullah Siapa di antara kita yang kelak tidak ingin masuk surga Di mana segala kenikmatan dan kebahagiaan ada di sana Tentu saja yang menentukan masuk tidaknya kita ke surga adalah catatan amal kita sewaktu di dunia Jika baik akan masuk surga, jika buruk akan masuk neraka Sahabatku seiman, kita jangan lupa bahwa ada juga mahluk bernyawa selain manusia yang berjendis hewan Kemana ruh mereka ketika mati Jika kita melihat kitab Bishkatul Anwar Karya Imam Al-Ghazali Melalui riwayat Muqotil dan turut dinukul dalam sirah Badi Uzzaman Said An-Nursi Dikatakan ruh sejumlah mahluk, khususnya dari kalangan hewan Akan menuju alam kekal bersama jasadnya Hewan-hewan ini akan masuk surga bersama kaum mu'min Muqotil menyebut, setidaknya ada 10 hewan yang akan masuk surga Berikut di antaranya Unta Nabi Saleh alaihi salam Anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam Domba Ismail alaihi salam yang dikorbankan oleh Habil Sapi Bani Israel Nabi Musa alaihi salam Ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihi salam Keledai Nabi Uzair alaihi salam Semut Nabi Sulaiman alaihi salam Burung Hudhud Ratu Balkis Anjing Ashabul Kafi Dan Unta Nabi Muhammad salambo alaihi wasalam Dalam Nuzhah al-Majalis Wamuntakab an-lafais Karya Syaih Asyafuri dikatakan Selain hewan tersebut Ada ulama yang menambahkan bahwa Serigala Ya'akub alaihi salam Juga akan masuk surga Hewan-hewan yang masuk surga tersebut Memiliki kisah masing-masing Salah satu yang terkenal adalah Anjing dan pemuda Sabul Kafi Dikisahkan dalam Al-Quran Ada 7 pemuda yang berada di dalam ruak Mereka kemudian dikenal dengan julukan Ashabul Kafi Mereka diikuti oleh anjing yang berwarna kuning Setiap kali mereka mengusirnya Anjing itu tidak mau pergi Lalu anjing tersebut berkata Jangan kalian takut kepadaku Karena sesungguhnya aku mencintai Para kekasih Allah Sungguh aku mengenal Allah sebelum kalian Kesetiaan anjing Ashabul Kafi ini Turut disebut dalam Al-Quran hingga hari kiamat Dikisahkan anjing tersebut Akan berjalan bersama pemuda Sabul Kafi itu Di atas jembatan akhirat Atau sirat Ketika berada di depan pintu surga Malai keteriduan menjegahnya Sesaat kemudian ada suara Biarkan dia masuk bersama mereka Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Membuatkan sebuah taman di surga Yang panjangnya mencapai 500 tahun perjalanan Untuk anjing Ashabul Kafi tersebut Taman ini berdekatan dengan istana-istana penduduk surga Kisah Ashabul Kafi ini Diceritakan dalam surah Al-Kafi ayat 22 Gelak sebagian orang mengatakan Jumlah mereka tiga orang Yang keempat adalah anjingnya Sebagian lain mengatakan jumlah mereka lima orang Yang keenam adalah anjingnya Sebagian terkaan terhadap yang gaib Sebagian yang lain mengatakan Jumlah mereka ada tujuh orang Yang kedelapan adalah anjingnya Katakanlah Nabi Muhammad Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit Oleh karena itu Janganlah engkau Nabi Muhammad berbantah tentang hal mereka Kecuali perbantahan yang jelas-jelas saja Atau ringan Janganlah engkau minta penjelasan tentang mereka Penghuni gua itu kepada siapapun Dari mereka Atau ahlul kitab Wallahu'alam biso'af Demikianlah kisah islami pada video ini Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil Yang benar datangnya dari Allah Dan salah hilaf dari saya pribadi Jangan lupa subscribe Untuk mengikuti kisah bermakna lainnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh